Setelah Prabowo kini giliran Anis Baswedan sambangi Nasdem Tower, tak ada karpet merah. Calon Presiden, Capres, nomor urut 1 Anis Baswedan menyambangi Nasdem Tower, Jumat, 22 Maret 2024, sore. Berdasarkan pantauan tribunews.com di lokasi, Anis tiba sekitar pukul 17.47 WIB dengan mengenakan baju putih lengan panjang dan peci hitam. Kedatangan Anis ini beberapa jam setelah Prabowo Subianto tinggalkan Nasdem Tower. Dalam pantauan, ketibaan Anis disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suprawoto. Berbeda dengan Prabowo, Anis tiba dan masuk ke Nasdem Tower dari pintu samping. Sementara, Prabowo hadir dari pintu depan Nasdem Tower dan digelari karpet merah. Tak hanya itu, kedatangan Prabowo pada Jumat siang tadi juga disambut oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Tak banyak kata yang disampaikan Anis saat tiba, dirinya bersama Sugeng Suprawoto hanya melemparkan senyum dan melambaikan tangan ke awak media yang menunggu. Hingga berita ini ditulis pada pukul 17.57 WIB Anis masih berada di dalam gedung Nasdem Tower dan belum ada pernyataan apapun yang disampaikan. Sebelumnya, DPP Partai Nasdem menggelar karpet merah dalam menyambut kedatangan calon Presiden, Capres, pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Jumat, 22 Maret 2024. Prabowo Subianto sendiri merespon soal adanya karpet merah di markas DPP Partai Nasdem itu. Sambil menunjuk ke arah bawah, Prabowo menyebut, karpet merah, karpet merah, tepat di samping Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyambut kedatangannya. Tak lama Prabowo menyatakan demikian, Surya Paloh memuji keberhasilan Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres. Dirinya bahkan menyinggung kalau Prabowo merupakan sahabatnya. Sahabat sudah jadi presiden, kata Surya Paloh. Keduanya terlihat langsung berlalu masuk ke dalam gedung Nasdem Tower. Tak ada sepatah katapun lagi yang keluar dari mulut keduanya. Terlihat Prabowo hanya melambaikan tangan ke barisan awak media yang sudah menunggu. Sebelumnya, Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto tiba di Nasdem Tower yang menjadi markas dari DPP Partai Nasdem. Jumat, 22 Maret 2024. Dalam pantauan tribunews.com, Prabowo tiba sekitar pukul 13.36 WIB dengan menumpangi mobil Alphard berwarna putih. Prabowo yang tiba dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih itu langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya terpantau langsung memberikan salam dan berpelukan seraya melakukan cipika-cipiki. Terlihat, sepanjang jalan menuju masuk ke Nasdem Tower, Prabowo Subianto merangkul tangan Surya Paloh. Di Nasdem Tower ini sendiri terlihat sudah digelarkan karpet merah sepanjang dari teras hingga masuk ke lobby gedung. Ada karpet merah, kata Prabowo di lokasi. Terpantau yang mendampingi Prabowo Subianto yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Waketum Partai Gerindra Sugiono. Sementara di sisi Paloh, terlibat ada Sekjen Nasdem Hermawit Aslim, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan beberapa jajaran DPP Partai Nasdem. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.